Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abam Dupusa Tutorial Design Gratis Access Studio.org Oke, sekarang saya akan mencoba melanjutkan tentang Window Movie Maker dan disini sudah ada demo tentang slideshow, foto slideshow dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya membuat project semacam ini dengan Window Movie Maker Oke, silakan dilihat hasilnya saya ada judul, seperti itu dan ada pergerakan dari masing-masing foto dan jika Anda sudah mengenal atau berlatih di video tutorial sebelumnya silakan Anda dicoba dulu untuk membuat hal semacam ini dan disini saya sudah memberikan musik dan mungkin nanti saya juga akan menambahkan perubahan pada gambar ini di beberapa gambar dengan visual effect dan disini nanti kita akan mencoba mengetahui banyak tool, banyak perintah di Window Movie Maker dan dengan kasus ini, saya harap Anda semakin memahami Window Movie Maker dan di terakhir kita akan mendapatkan directed, akan mendapatkan judul di ending dan film location, film tersebut dibuat di mana soundtrack, kita bisa mengganti tagnya nanti dan untuk sementara saya menunjukkan contoh semacam ini dulu dan disini mulai ada tag oke, semacam itu dia ke atas ada tag terakhir lalu disini soundtrack dan jika Anda perhatikan, musiknya akan mengalami volume yang menurun fade out oke, akan mengecil semacam ini oke, bagaimana kita bisa membuat ini saya membuat project baru oke, saya sudah mempunyai project kosong sekarang dan saya akan mengimport semua video saya seleksi semua dan open maka otomatis akan berada disini dan saya akan mengedit di bagian durasi saya mungkin memberikan 4 oke, seperti ini durasinya dan sekarang jika saya putar saya akan mendapatkan tampilan semacam ini oke dan static lalu disini saya klik kanan dan select all oke dan saya menuju ke animasi di animasi saya memberikan mungkin mungkin semacam ini oke saya rasa keren dan saya memberikan pergerakan mungkin mungkin semacam ini dan otomatis saat Anda menseleksi semua gambar akan diletakkan disitu animasi dan transisi tadi yang kita pilih oke saya sudah mempunyai seperti ini oke dan bagaimana saya bisa memberikan judul di di foto-foto yang ada ini oke kita menuju ke depan klik di pertama lalu Anda silakan menuju ke home dan saya mencoba mengaktifkan yang ini untuk title atau Anda bisa memberikan title sendiri jika saya memakai ini maka otomatis saya akan mempunyai judul awal lalu jika Anda perhatikan di bawah Anda akan mempunyai judul akhir oke dan saat Anda mengaktifkan preset jika Anda perhatikan jika Anda putar Anda akan memiliki static semacam ini kita di kembalikan ke posisi awal dan oke saya akan mencoba lagi untuk memberikan animasi disini saya menceleksi semua foto yang ada tekan shift dan seleksi semua foto lalu kita masuk ke animasi lagi di animasi saya membutuhkan tadi saya memilih saya memilih saya memilih ini dan disini saya memilih ini oke saya sudah mempunyai animasi dan jika kita putar saya akan mempunyai judul semacam ini oke kita mempunyai semacam itu dan ditarik dan saya mau memperbandek foto saya memilih semua foto tekan shift dan saya menuju ke edit dan di durasi saya memberikan 4 maka otomatis saya mempunyai foto yang sedikit dan disini saya memberikan durasi juga saya menggunakan mungkin 5 di tag saya klik 2 kali untuk mengganti tag dan mungkin dokumentasi pembuatan film untuk lomba mungkin seperti itu dan saya berbesar semacam ini dan anda bisa menggunakan beberapa tool yang ada untuk memberikan di tengah mungkin semacam ini oke saya sudah mempunyai tag dan disini anda bisa mengganti background dengan mengklik ini lalu diganti backgroundnya mungkin saya menggunakan semacam ini dan jika di tag disini saat kita berada di tag kita akan mendapatkan text tool jika anda berada disini tidak ada tagnya maka tidak ada text dan silahkan menuju ke text tool disini kita mempunyai beberapa animasi yang bisa kita gunakan saya menggunakan ini dan jika anda lihat saya akan mendapatkan tampilan semacam ini oke dan disini oke saya melanjutkan di text di outline size saya memberikan mungkin semacam ini dan color saya memberikan mungkin merah jika saya putar saya akan mendapatkan merah oke seperti itu dan mungkin di text saya memperkecil durasinya saya menggunakan mungkin 3 dan jika saya putar saya akan mendapatkan judul semacam ini lalu diangkat seperti itu dan kita mempunyai animasi di foto oke kita lanjutkan di bawah disini kita mempunyai kosong koma berapa ini jika saya klik dua kali saya mempunyai directed by dan mungkin saya berikan album lalu disini saya ganti konsep oleh mungkin seperti itu dan disini saya bisa mengganti durasi mungkin 3 maka agak lama lalu disini ada film location saya klik dua kali dan mengganti lokasi film dan disini saya mengganti dengan rumah album atau asa studio mungkin seperti itu dan saya perbesar sedikit dan anda disini bisa menggunakan center left atau right dan disini anda bisa memberikan warna juga dan di background anda bisa mengganti oke jika saya ganti disini background saya klik dua kali background saya bisa mengganti di background mungkin seperti ini dan disini juga saya ganti background lalu disini juga anda bisa mengganti background dengan cara seperti itu klik dua kali dan jika sekarang saya putar saya akan mendapatkan semacam ini di ending mungkin kita mulai dari sini ada konsep dan disini mungkin warnanya saya akan merubah di warna saya akan memberikan mungkin kuning jika saya putar saya saya akan mendapatkan tulisan kuning oke seperti itu dan kita sudah mendapatkan semua informasi dengan benar dan saya disini bisa menghapus seperti itu otomatis tulisan tadi akan terhapus dan saya undo saya ingin memotong di sini atau saya majukan seperti itu di film lokasi saya majukan maka saya akan mendapatkan tag muncul lebih cepat dan disini juga saya majukan semacam ini lalu disini saya hapus oke seperti itu dan saya rasa sudah cukup dan sekarang saya akan memberikan audio saya menuju home dan add musib di musib saya sudah mendapatkan banyak audio saya sudah membuat audio dan silahkan anda mencek di website saya disini dan silahkan buka di indie musib maka anda akan mendapatkan banyak musib yang sudah saya buat dan anda bisa menggunakan gratis disini silahkan anda mendownload dan silahkan digunakan di video atau apapun yang anda inginkan dan tidak perlu menghubungi saya karena semua file semua tutorial yang sudah saya akses di website saya dapat anda gunakan dengan gratis oke seperti itu dan saya akan memilih audio ini maka saya akan mendapatkan semua klip dari awal sampai akhir dan sekarang ada musiknya dan jika saya putar saya akan mendapatkan musik semacam ini jika anda perhatikan disini ada musik tool silahkan menuju ke musik tool dan volume anda bisa mengecilkan jika saya memakai seperti ini maka saya akan mendapatkan volume kecil oke seperti itu dan jika saya perkecil lagi oke seperti itu dan disini di terakhir di fade out saya akan memberikan slow dan jika anda perhatikan di bagian terakhir saat saya memutar di sini oke seperti itu dan saya rasa kita sudah mempunyai tampilan slide show yang lumayan keren dengan window movie maker dan silahkan dilihat hasilnya terakhir oh selamat menikmati 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 selamat menikmati